Intro 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 Oke guys Masih dengan saya Andre Damar Dari FriendGrabby Channel Dan masih berada di perhelatan GPB Expo 2024 Jakarta Dan kali ini video Dengan PT Gadingur ini ada sebuah mesin yang luar biasa keren banget Ya Pak Roni Gimana kabarnya Pak? Di hari keempat nih Sukses ya Amin Sukses terus Pak Sukses terus ya Sukses terus Dan kelihatannya gong terus berbunyi terus ya Waduh Judang judung judang judung Pak Iya, luar biasa Ini kemarin ada yang terlewat ya mesin ini Kita belum ulas nih Iya Mesin canggih nih Cetakannya bisa 3D ya Iya Oke Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak Oke, jadi gini Kebetulan Untuk bisa cetak 3D seperti ini Itu Istilahnya dia flip ya Nah Dua sisi itu akan menghasilkan gambar yang berbeda Nah Itu Harus ada Material khusus Kemudian Software khusus Untuk bisa Mencetak hasil seperti itu Hmm Nah Selain itu Mesin ini sendiri Juga Mempunyai fungsi Bisa untuk Mencetak Cetakan 3D Hmm Nah Mesin ini Di Menggunakan Print head E3200 nya HD Jadi langsung 8 channel Hmm Untuk yang color Lalu White sama Furnish nya Dia menggunakan E1600 E1600 Ya, sehingga dia bisa mixing Pak Nah Jarang-jarang ini ada yang mixing Pak Bisa E1600 sama E3200 Dalam satu Mesin Ya, satu board Gitu Gitu Nah, jadi Mesin ini menggunakan 3 Print head Eee Satu E3200 Eee Eee Dan dua E1600 Nah, mungkin bisa Bapak lihat disini Proses cetaknya adalah Seperti ini Pak Nah Lalu Bapak lihat Dia warna Lalu dimasukin putih Pak Hmm Gitu Dimasukin putih Nah Itu dia akan Eee Cetaknya Khusus Pak Di tempat-tempatnya Nantinya Aslinya kalau kita lihat pakai Mikroskop Eee Materialnya ada Seperti kayak Segitiga Pak Hmm Jadi dia akan mencetak Sisi kanan Dengan sisi kiri berbeda Oke Gitu Gitu Itu ya secara teknisnya ya Ya secara teknisnya begitu Pak Dan dari materialnya pun ada LPI nya Pak Yang harus kita hitung Hmm Tidak sembarang asal cetak Tapi kita harus ada hitungan LPI nya Asal hitungan LPI yang tepat ya Ya Tidak Oke Nah berarti di sini ada software ya Yang berperan ya Ya Jadi nanti akan ada juga software Jadi software untuk cetaknya Kemudian software untuk membuat 3D nya Hmm Kemudian software untuk ripping nya Hmm Nah Yang lebih anul lagi Dia sudah menggunakan negative pressure Negative pressure Ya Sudah menggunakan negative pressure Sehingga kalau yang HD Ini sistemnya sudah tidak perlu damper Pak Gitu Jadi dari selang tinta Langsung colok ke tiang Lubang tintanya Pak Hmm Gitu Terus kemudian Untuk ink display Juga sudah ada di sistem Jadi seperti ini Sudah ada di sistemnya Kemudian Ini untuk settingan negative pressure nya Hmm Begitu Ini white sama color Begitu Pak Oke Jadi memang di sini Hmm Suatu Inovasi yang khusus ya Yang biasanya Benar Tapi untuk Seperti ini Dia hanya khusus untuk cetak 3D ya Misalnya Saya lagi butuh cetak biasa gitu Pakai printer ini Dia bisa gak? Oh bisa tuh Tetap bisa ya Bisa Jadi fasilitasnya itu Dia multifunction Multifunction ya Iya Multifunction Pak Gitu Ini ukuran berapa ya Pak? Ini 60 cm 60 cm ya Ke belakangnya 90 cm 60 x 90 cm ya Iya Jadi Flatbed ya UV Flatbed ya Iya Oke ini harganya berapa Pak? Harganya Kisaranya di angka 300an Pak 300 jutaan 300 jutaan Gitu Tapi saya gak ngeliat merek nih Pak Ini keluar dari mana ya Mereknya ini punya Deju Deju? Ya Deju Deju ya Deju guys Luar biasa Oke Semoga Dengan adanya video ini Orang-orang jadi melek ya Oh tau ada mesin ini Jadi akan menambah Daya tarik dan minat untuk membeli ya Pastinya Pastinya Supaya nanti mereka punya varian produknya lebih banyak Pak Betul Gitu Oke guys Sepertinya Informasinya sudah cukup Sampai jumpa di video-video berikutnya Thank you Sobatji Sampai kemudian Saat Ibu Si Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih.